si Boat harus tahu nih eh cobain deh cek di kolom komentar konten youtube kita yang terakhir oke apa ada yang nantangin loh ntar gue cek ntar gue baca dulu host live owner makanan enak tuh tapi ragam sambelnya cuma dikit di warung SS Bandung ada 30 jenis sambel cobain bang gue udah tertantang cuy yaudah ayolah berangkat lah cuma 30 doang kecil berangkat siapin semua alatnya kita berangkat oke ketemu nanti kita di jamakan nah udah nyampe juga ini di warung sambel pedas SS itu tepatnya di jalan Bawea nomor 1 eh nomor berapa gak tahu tuh ada alamatnya nanti disini tadi yang nantang gue gue harus makan 32 jenis sambel oke gue jabanin sekarang lo liat yang nantang gue nih liatin gue sekarang gak mau makan yaudah ayol cinggal masuk ini dia sob sambel SS di jalan Bawea nomor 1 Bandung ada 32 jenis sambel ini langsung aja lahap kali ya sob ya udah penasaran banget sama rasanya nih ada ini nih sob nih garansi kekecewaan bila anda gak puas dengan sejian menu kami maka mintalah ditukar atau diganti misalnya sambel keasinan kurang pedas gak enak minum kurang yaudah bilang aja sob tak habisin dulu FYI nih sob ternyata ada beberapa sambel khas indonesia yang jarang diketahui orang yang pertama sambal ganja meski namanya sambal ganja tetapi tak terbuat dari daun ganja melainkan campuran rempah dan belimbing wuluh nah nama lainnya itu adalah asam udeng yang kedua sambal colo-colo sambal colo-colo biasanya dinikmati bersama ikan bakar di Ambon ada juga yang dicampurkan kecap manis supaya makin lezat yang ketiga sambal rias sambal rias khas tapanuli terbuat dari campuran cabai batang kecombrang dan tomat aroma kecombrangnya sedap banget yang keempat sambal doco sambal doco dikenal berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat sekilas sih mirip sambal matah bedanya hanya pada penambahan daun kemange aja yang kelima sambal beberuk sambal buruk biasanya kita temui saat makan ayam taliwang di Lombok bentuknya mirip lalapan yang dipotong-potong lalu dicampurkan sambal ulek nah ada gak nih sob yang menjadi favorit kamu nah sob akhirnya 32 sambal bakal gue cobain hari ini wow berhubung gue gak apal 32 biji ini ini gue pake ini aja oke yang pertama ada sambal bajak sambal bajak nih sob gue cobain ya sambal bajak pedas anak mantap mantap banget terus yang kedua sambal bawang gue cobain bawangnya terasa cabainya itu kan kalau misalkan sambal itu sambal bawang itu agak mentah dikit ya cabainya ini terasa banget udah mulai pedas gitu ah next sambal bawang bakar kayaknya pake nasi deh ini mantep juga nih next ya sambal bawang goreng kalau yang ini yang gorengnya tadi yang bakar mancap tapi gue lebih suka yang si bakarinnya sambal bawang tomat nah ini gak terlalu pedas karena tomatnya agak sedikit manis sambal bawang jambang goreng pedas ya sob ya ini enak banget nih sob berambang goreng karena ini gak pedas ini tuh ramah untuk anak-anak kayaknya next nih sambal matah pastilah ini mah seger banget sob kasih matanya gobal gabul sambal gobal gabul itu ada lima nih ada lima rasa ada hati ampela ada teri ada terasi ada tomat juga ini ada belut ini yang ini yang hati ampela ini aja nasinya ini anak ini yang teri ini ini terinya kecil-kecil ini yang terasi biasa kita coba lagi mantap banget gobal gabul jadi rekomendasi juga nih sob karena banyak ada lima rasa ini ada sambal kecap ini mah buat sate ini sambal kecap enak bawang lombok hijau kita coba lombok hijau nih hmm bawangnya kerasa banget dan sambal cabai hijau juga kerasa banget kalau yang lombok hijau ini muka gue udah merah banget gak sih next ini nih sambal nanas ini udah keliatan paling seger banget sob coba ya sambalnya ini enak banget sama nasi nyana sama nasi sama sambal ini sambal mangga coba ya sob ya sambal mangga seger banget kayak rujak nih sob nah ini namanya si tomat terasi matang nah hmm ini enak gak terlalu pedas juga ini ramah untuk lingkungan ya ini next ini nih ada terasi lombok hijau si cabai hijau nya kerasa banget si sob cuman kalian bagi gue ini gak kecok sih kalau gue ya next nih habis ini terasi matang oke coba lagi ini udah mulai pedas sob ah gue mudah amat dah gue gak pake tangan aja lah udah nih terasi matang ini anak sob terasi matang pake ayam nih terasi matang cocol lagi cocol lagi cocol cocol langsung hmm 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 mantap ini ada terasi segar cocol 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 makan lahap hmm enak juga ini apa sih nah ini nih terasi somat segar sama ada ampelannya ini hmm 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 segar banget sob ini masih coba segini nih gak bisa dikit-dikit ini hmm hmm ini segarnya luar binasa banget ini dia sambal belut keliatan kan tuh cek-cek-cek ada belut-belutnya mantap belutnya kerasa banget tuh sob next ini sambal teri oke oke hmm hmm ini gua suka banget sob aku gua suka banget asinnya ini gak terlalu pedas juga nah ini nih ini sambal tomat kita coba sedikit aja dulu ya ini rasanya sambal tomatnya hmm ramah lingkungan sambal jamur nih nih sambal jamur nih coba nih ya oh sambal dengan rasa pedas itu tantangan banget sih sebenernya hmm endul juara yah ini next nih sob rata-rata orang gak suka sama jengkol gue pengen coba jengkolnya hmm hmm gak jengkolnya enak lembut selanjutnya nih sambal petai nih sob sambal petai sambal petai jujur gua suka banget sama petai sambalnya gak pedas petainya mantap banget sambal tahu ini sambal tahu sambal tahu sambal tahu oke enak ini sambal tempenya ini ya nih sambal tempe tempe cuma kalau misalnya harus dipilih antara tamu sama tempe gue pilihnya tempe oh ini sob ini sambal terong nih terongnya sambal sambal udang satu dulu aja sambal udang ini terong ini lebih estetik ya makannya ya hmm udangnya lembut banget nextnya ada sambal cum sambal cum cumnya juga banyak nih sob langsung sikat sama ya kayak udang taro diatasnya lebih estetik makannya ini hmm sini juga lembut sob sambal ikan pindang ada pindangnya nih sob ikan pindang I like it suka banget ikan pindang tuh pindangnya gede hmm enak banget ini ya rekomendasi juga di sob sambal padang yang ada di rumah makan padang biasanya ya cuman disini rasanya kayak gimana nih ya sama ayam dicocol cocol cocol itu lebih berasa asing sedikit sih padang padang disini beda ini nih apa nih namanya sambal gongso arti ampel ini sambal gongso ini sambal gongso ini sambal gongso arti ampel ini kan tadi arti ampelah juga nih temennya sih ini lebih ke sambal gongso nya kalau ini sambal gongso arti ampelah coba ya arti ampelah nih hmm ini enak banget sob nah sob gue udah cobain semua sambal disini tuh enak banget sob cuman buat sobat nih gue kasih rekomendasi yang paling enak yang menurut gue yang pertama ini nih udah sambal pete terus sambal jengkol sambal pindang sambal ini nih sambal bajak juga ini seger banget hasilnya sambal nana sambal mangga semuanya enak disini terus pokoknya disini tuh udah verified udah kan pedes banget yaudah sob gue mau makan gue mau lanjutin nih hasilnya dikit lagi jadi sobat jangan kemana-mana dulu ya kita nanti ada something sesuatu buat yang ada disini oke ebtw sekarang kan gue mau ngerjain orang ya jadi kita panggil dulu orangnya ya mana sih si A nya bentar ya tadi kan Allah bilang boleh komplain ya hmm serius ya tadi bilang boleh komplain terus bisa diganti juga bisa diganti bisa nggak bisa nggak yang ini jamur jengkol pete ini 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 yang ini mangga eh yang mangga danas cumi terong diganti itu rasanya itu kayak gimana ya kurang gitu kurang kurang banyak maksudnya itu tadi yang aku merasa itu enak sih tapi aku mau nanya satu lagi sih A kalo NKRI itu singkatan dari apa? negara kesatuan Republik Indonesia oh gitu negara kesatuan Republik Indonesia yaudah 100 ribu buat A aja makasih banyak ya A ya siap A sama-sama terima kasih oke yaudah Sob tutup terus saksiin aja jam makan setiap hari Jumat jam 4 sore di channelnya bumi merah bye di bawah ya ya siap hatur nuhun A